Badai salju bertubi-tubi di kawasan New England sempat membuat cemas pengelola toko bunga setempat di kota Providence. Karangan bunga memang termasuk produk terlaris saat Valentine seperti diakui penyalur di Miami. Menurut Federasi Retail Nasional Amerika, nilai total penjualan bunga untuk Valentine tahun ini hampir 27 triliun rupiah, angka yang hampir sebanding tahun lalu. Yang meningkat adalah penjualan perhiasan dan coklat karena turunnya harga bensin yang membuat konsumen punya uang lebih. Bila bunga, perhiasan dan coklat meningkat penjualannya menjelang dan selama perayaan hari Valentine, maka ada satu produk yang justru mulai diserbu konsumen sekitar dua minggu setelah hari Valentine. Produk tersebut adalah berbagai layanan Biro Jodoh Online, baik lewat website maupun lewat aplikasi smartphone. Salah satunya adalah Coffee Meets Bagel, startup Biro Jodoh Online yang lebih ditujukan kepada konsumen perempuan karena mengenalkan pengguna dengan teman dari teman di Facebook. Menurut analis, bisnis aplikasi perjodohan di Amerika bernilai lebih dari 25 triliun rupiah, hampir setara dengan nilai penjualan bunga untuk Valentine. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.